Support terus channel Youtube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notifikasinya ya. PLN UP3 Ketapang mengadakan ekshibition kendaraan listrik tahun 2022. Digelar di City Mall Ketapang dan dibuka sejak 17 hingga 30 September 2022. Kegiatan yang berlangsung selama 10 hari ini bertujuan untuk mengedukasi dan memperkenalkan kepada masyarakat kendaraan listrik roda 2 maupun roda 4. Wakil Bupati Ketapang Farhan mengatakan, Kendaraan listrik ini bisa menjadi solusi alternatif untuk menggantikan kendaraan yang menggunakan BBM. Namun harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Selain itu, kendaraan ini bisa mengurangi emisi dan menjaga lingkungan bersih. Yang dilakukan oleh PLN UP3 Ketapang, saya katakan adalah merupakan sebuah kegiatan yang sangat positif dan strategis. Dan ini mengenalkan kendaraan listrik, baik roda 2 maupun roda 4, dan termasuk juga mengenalkan kompor listrik. Dan memang mulai dari hari ini harus sudah dikenalkan, disosialisasikan. Dalam rangka untuk menyatakan bahwa solusi yang barangkali selama ini punya persoalan dengan BBM, Nah, ketika solusi sudah diberikan, kan tidak bisa juga bahwa hari ini semuanya menggunakan kendaraan listrik. Nah, jadi makanya pemerintah mempunyai visi ke depan bahwa 2050 itu masyarakat Indonesia termasuk Kabupaten Ketapang hampir rata-rata sudah menggunakan kendaraan listrik maupun kompor listrik. Yang kedua, lingkungan yang begitu bersih. Sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita karena didukung oleh lingkungan yang bersih. Jadi tidak cukup menjaga kesehatan itu berolahraga. Tapi berolahraga di dalam suasana lingkungan yang tidak bersih, barangkali tidak ada keseimbangan. Nah, oleh karena itu kegiatan ini menjadi kegiatan yang strategis dan solutif dan perlu disosialisasikan. Manager PLN UP3 Ketapang, Pitsky Reandri Faradian selaku penyelenggara eksibisen kendaraan listrik ini mengatakan PLN akan secara bertahap menyiapkan stasiun-stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum nantinya akan berbayar. Tarifnya sudah diatur kementerian SDM. Namun dengan perhitungan yang lebih murah per kilometernya dibandingkan BBM, di mana kendaraan listrik ini akan lebih hemat 70-80 persen. Jadi untuk yang di stasiun di tempat-tempat publik, itu harga per KWH-nya adalah tarif layanan khusus berkisar Rp1.600 per KWH. Nah, namun tadi sudah disampaikan juga bahwa dengan perhitungan itu tetap masih lebih murah per kilometernya dibandingkan dengan BBM, yang mana tetap mobil listrik atau pengendaraan listrik bisa hemat 70-80 persen dan tentu saja kita mendukung program ramah lingkungan, green energy, seperti itu. Namun dari penelitian memang kalau untuk pemakaian dalam kota, sebagian besar pengecasan itu ada di rumah, baik mobil maupun motor. Nah, kalau di Cina itu mungkin sekitar 70-80 persen itu ngecasnya tetap di rumah karena pemakaian dalam kota, Pak. Maka, pemakaian dalam kota jadi pulang kerja, cas, bangun tidur sudah penuh. Pas di kantor pun nanti ngisi lagi, seperti itu. Jadi ikut di tagihan listrik rumah, seperti itu. Dalam ekshibition tersebut juga dipamerkan kendaraan listrik roda 2 dan roda 4 dari berbagai produsen penyedia kendaraan listrik, termasuk di dalamnya milik PLN. Tidak hanya pameran kendaraan, juga ada demo memasak menggunakan kompor listrik, hiburan, dan talk soap. Dari Kabupaten Ketapang, Iqbal Arianto Sigit mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!